2x28 kepolisian Republik Indonesia tidak menangkap Edi Muliani dan menjelaskannya kepada lembaga anak-anak yang ada di Kalimantan Timur maka kami akan melakukan aksi untuk penutup Jembatan Pak Akan seduk maka kami akan menutup Jembatan Pak Akan agar tidak membawa hasil bumi kami ada di Kalimantan hanya untuk orang-orang kadron yang ada di Jakarta seperti Edi Muliani dan kami sudah tidak kami sudah direcehkan jangan anda hanya mengambil hasil bumi kami tetapi anda tidak terima kasih kami ingatkan kembali bahwa menurut Jembatan Timur kami menyetor 500 triliun tapi dikembalikan kepada Jembatan Timur hanya 20 triliun kemana yang lainnya itu tidak cukup tapi dengan disidakannya Ibu kota baru terima kasih